Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat daddy dan sekarang berjumpa kembali ya Di youtube daddy dan channel Nah kali ini kita ingin membahas Tentang mesin section Mesin section ini yaitu Mesin untuk Menyedot atau sebagai Seperti vakum ya Dia menyedot istilahnya seperti Daha Daha orang sakit pasien yang tidak sadar Ataupun sadar Yang tidak bisa mengeluarkan dahak Ataupun untuk menyedot Pacaran cairan Nah disini Kali ini Yang kita gunakan alat sectionnya Yaitu Ini dia penampakan ya Sahabat daddy dan ya Nah ini dia memiliki dua tabung Nah nanti dia akan kita rakit Ini memiliki dua tabung Tapi kita fokus ke satu tabung aja dulu ya Oke ini dia Ini dia mobiler ya bisa didorong bisa di apa bisa ditarik-tarik Nah ini kabelnya Nah ini selang-selangnya Ini Nah nanti gimana ininya nanti kita rakit Nah ini tabung untuk cairannya Dan ini biasanya diisi nanti dengan cairan desinfektan ya Sahabat daddy dan ya Itu bisa macam-macam lah sekarang nih cairan untuk men-sterilkan Yang kita ini kan Yang kita sedang nanti Nah ini dia Sahabat Uzumek ini mereknya Merek Uzumek Nah disini ada kunci Nah ini bisa didorong-dorong ya sahabat ya Bisa didorong Sampai nanti kita sudah Apa ini kita kunci Kita tekan aja Nah itu sudah terkunci Ini juga dia ada di dua ruang belakang Ini sudah terkunci ya Cara buka kuncinya juga ditekan juga Ini ada kegangan Untuk kita membawanya Ini tombol on off Ini Apa vakumnya Nah kekuatan nanti vakumnya disini bisa dilihat Nah ini Kita bisa menyetel Kekuatan juga Dari vakumnya nanti Disini nanti berpengaruh Kalau ini kita putar Nah Ini Gunanya Ini kita mau pakai Yang sebelah kiri atau sebelah kanan Ini dia Sebelah kiri atau sebelah kanan ya sahabat ya Oke sekarang Kita coba Merekitnya Oke Oke sahabat Daddy dan Nah ini kita coba Merekitnya dulu ya Kita coba pakai yang di sebelah Kanan saja Oke Ini ada selang Nah ini Dimasukin kesini Kesini ya Kesini ya Kita masukin Kesini Ini Sudah Coba kita tengok Nah sini ya Kita masukin kesini Terus Kita lanjutin Ini lagi Ini selang kita sambungin aja kesini Ini selang filter Ini ada filternya Disini ada filternya Ada filternya Yaitu Supaya Di mesinnya Tidak Termasuk cairan Cairan tidak masuk Atau mungkin Untuk Memfilter juga Supaya kuman-kuman juga Tidak masuk Ke dalam sini Ke mesinnya ya Jadi ini ada Saringannya Di dalam Ini mungkin bisa dicuci Oke ini tinggal sambung Sudah Tersambung Seperti ini Oke Sudah tersambung Seperti ini Baru kita Ini ada Tabung Nah Ini ada tabungnya ya Sahabat ya Yang di dalam tabung Nah Disini ada bola Yaitu untuk Menjedotnya nanti Jadi kalau ini Disedot Ini akan Naik Dia Oke Kita pasang Lalu Ini pasangnya Ingat ya Sahabat ya Ini harus Benar-benar Pas Dan kencang Jadi Udah rati Tidak masuk Kalau misalnya Sini Kurang Kuat Atau Tidak pas Nanti vakumnya Tidak akan Bekerja Udaranya Akan keluar Dari sini Jadi tidak Akan ada Daya Untuk Menyedotnya Ingat ya Ini kita Perhatikan Oke Kita sambung Kesini Sudah Yang ininya tadi Kita sambung Kesini Ini Ini Simpel kok Teman-teman Teman-teman Medis Simpel Soalnya dia Tidak terlalu ribet Tidak terlalu banyak Nah Nah Ini Ini Sudah terpasang Setelah itu Baru kita Memakai Selang Panjang Selang Panjang Tujuannya Untuk Nanti Bisa Mencapai Kepasien Ini Sambungan Kita Pasang Disini Ya Nah Disini Kita Pasang Keras Teman-teman Wah Nah Pas Aja Tadi Dan Ini Juga Teman-teman Ya Ini Tidak harus Kita Pastikan Tidak ada Udara Nanti Yang akan Keluar Disini Dua Ini Oke Ini Sahabat Ya Sahabat Diden Ini Sudah Terpasang Nah Seperti Ini Nah Ini Sambungan Kesini Terus Nanti Ini Untuk Nisap Nya Oke Nah Setelah Ini Disini Di belakang Kalau di mesin Ini Dia ada tempat Airnya Teman-teman Ya Biasanya Kalau di Alat-alat Biasa Kalau tidak ada tempat Air Biasanya kita Memakai Gelas Atau Botol Aqua Atau Aqua Gelas Itu untuk Membersihkan Dari Selang Seksion Nanti Ya Dari Dari Kotoran-kotoran Nah Ini Kita Coba Ini Kita Isi Air Dulu Air Biasa Nanti Kita Coba Mesin Nah Jangan Lupa Juga Disini Ada Untuk Listrik Ini Kabilnya Kita Pasang Sini Kalau Nanti Nanti Nggak Hidup Terjumah Kan Ngedut Rupanya Nggak Mau Oke Sudah Terpasang Nanti Kita Isi Air Nah Yang Paling Penting Setelah Ini Sudah Kita Rakit Kita Ke Pasien Kita Ke Pasien Nggak Mungkin Kan Selang Ini Aja Yang Akan Kita Apakan Kita Pakai Nah Yang Penting Kedua Itu Untuk Ke Pasien Kita Harus Punya Namanya Selang Section Section Ktter Ini Yang Untuk Kepasien Nanti Oke Gimana Ininya Kita Isi Airnya Dulu Nanti Kita Coba Oke Tetap Ikutin Terus Ya Oke Sahabat Dady Ben Nah Ini Kita Coba Pasang Kesini Ini Namanya Section Ktter Nah Ini Nanti Yang Bakal Kita Apakan Ke Pasien Nah Ini Sifatnya Harus Bersih Kita Harus Pake Hands Cone Ini Kita Hanya Mencoba Alat Dan Cara Perakitannya Jadi Kita Tidak Memakai Hands Cone Kalau Pasien Kita Harus Memakai Hands Cone Oke Ini Ujung Ini Kita Sambungkan Kesini Oke Setelah Tuh Nah Inilah Nanti Yang Kita Masukin Ke Hidung Pasien Atau Ketenggorokan Pasien Pokoknya Ini Gulanya Untuk Menyedot Cairan Atau Dahak Ya Ini Cara pemakaiannya Nanti Setelah hidup ini Kita tekan Kalau kita tekan Ini Dia akan menjadi Vakum Akan Menyedot Akan Sedot Dia Dari Sininya Menyedot Ya Kalau kita lepas Nanti Kita coba Ya Ini listrik Sudah kita Kita sambung Oke Kita coba Hidupin Hidupin Ini Ada Indikator Vakumnya Nah Disini Tiga Kalau kita Mau Kencang Ini Kita Tekan Ini Ada Tanda Positif Dan Tanda Negatif Kalau Kita Kekanankan Ini Dia Akan Naik Tapi Kalau Kita 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 Arahkan Ke Kiri Dia Akan Turun Nah Tuh Teman Temannya Turun Ya Berarti Ini Tidak Terlalu Kuat Kalau Dia Menyedot Nah Ini Kita Tekanankan Lagi Nah Dia Akan Naik Lagi Oke Dan Disini Juga Air Sudah Standby Nah Kita Nanti Ini Oke Air Standby Ya Dan Ini Untuk Tabung Ini Sudah Kita Isi Dengan Air Despectan Nah Itu Tergantung Dari Tempat Teman Teman Bekerja Air Apa Yang Akan Dipakai Ya Nah Ini Kita Coba Nah Ini Ada R Ada L Kalau R Kita Maka Tabung Disini Kalau L Dia Tabung Sebelah Sini Nanti Nanti Kita Pasuk Tabung Sebelah Sini Oke Kita Coba Dulu Cara Kerjanya Ini Dia Berbunyi Nah Kalau Ini Kita Tekan Nah Hilang Bunyi Karena Dia Menyedot Dia Menyedot Ini Nah Dan Disini Juga Dia Akan Naik Nih Di Apometernya Ini Kita Tekan Ini Kita Tekan Ya Tuh Dia Naik Dia Menyedot Jadi Kalau Ada Cairan Dia Menyedot Cairan Dan Ini Juga Yang Terlalu Lama Kita Tekan Ke Pasien Nya Nyenyuk Nlecet Nah Nih Sudah Pas Oke Kita Coba Sekarang Ke Air Sini Setelah Kita Pasien Kita Bilas Kesini Kita Tekan Aja Nah Nah Jadi Angkat Kesini Ini Kita Tekan Nah Dia Akan Mengusirkan Disini Jadi Nah Seperti Ini Juga Kerjanya Oke Nah Oke Nah 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 Seperti itulah Cara kerjanya Teman-teman Ya Cara kerja Kita Menggunakan Section Dan Ini Setelah Itu Kita Kita Buang Cairan Dan Kita Bersihkan Kita Ganti Dengan Cairan Baru Oke Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Cara Perakitan Dan Cara Penggunaan Section Ini Sebenarnya Section Bermacam-macam Nah Kalau Dengan Teman-teman Ada Alat Yang Seperti Ini Nah Seperti Yang Tadilah Kita Cara Pemakaian Oke Teman-teman Oke Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe And Comment Tepan-tepan Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax